Intro Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Medisi Jumat 24 Juni 2022 Kita bersyukur untuk berkat dan karunia yang selalu baru yang Tuhan berikan di dalam hidup kita Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan Untuk itu, kita minta pertolongan kepada Tuhan lewat doa Mari kita berdoa Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami Terlebih hari ini, mahan masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami Ya Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Kuasai kami dengan roh kudus-Mu dan tegurlah kami lewat firman-Mu Agar hidup kami senantiasa dibaharui Dan kami bisa menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami Ini doa kami Tuhan Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Galatia pasalnya yang keempat Ayatnya yang ke-12 sampai 20 Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ingatlah akan hubungan kita yang semula Firman Tuhan berbunyi Aku minta kepadamu, Saudara-saudara Jadilah sama seperti aku Sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan injil kepadamu Oleh karena aku sakit pada tubuhku Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu Yang merupakan pencobaan bagi kamu Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan Tetapi kamu telah menyembut aku Sama seperti menyembut seorang malaikat Allah Malahan sama seperti menyembut Kristus Yesus sendiri Betapa bahagianya kamu pada waktu itu Dan sekarang dimanakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu Bahwa jika mungkin Kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu Aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu Tetapi tidak dengan tulus hati Karena mereka mau mengucilkan kamu Supaya kamu dengan giat mengikuti mereka Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik Asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu Hai anak-anakku Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini Dan dapat berbicara dengan suara yang lain Karena aku telah habis akal menghadapi kamu Amin Tema kita pada pagi hari ini adalah Menentang ketidakadilan Menentang ketidakadilan Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Memperjuangkan keadilan dan menentang penyimpangan Seharusnya menjadi ciri dari kehidupan orang percaya Pertanyaannya Apakah kita mampu dan berani untuk mengatakannya? Salah seorang tokoh reformasi gereja bernama John Haas dari Republik Ceko sangat terkenal Menentang adanya penjualan surat pengampunan dosa Praktek korupsi dan ketidakadilan yang terjadi di dalam gereja Ia sangat gigih dalam menegakkan penajaran yang ia yakini berdasarkan pada Alkitab Sebagai akibat dari ketegasannya dalam soal kebenaran Akhirnya dia dipenjara bahkan dihukum mati Menghadapi eksekusi mati John Haas hanya mengatakan Tuhan Yesus Kristus Hanya karena inilah aku melalui dengan sabar Dan rendah hati dalam menghadapi kematian yang menakutkan Bina dan kejam ini Sama halnya Rasul Paulus dalam pelayanannya Sering mendapat penolakan dari berbagai pihak Khususnya orang-orang yang merasa kuat dan berpuasa Paulus ditolak karena dia sangat gigih dan tegas menolak penyimpangan Dan ketidakadilan dalam gereja Namun dia tidak pernah takut dan mundur sedikit pun Bahkan ia secara tegas memberi jawaban Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu Rasul Paulus tidak peduli apakah dia harus dimusuhi atau tidak Baginya kebenaran dan keadilan harus ditegakkan apapun resikonya Bagaimana dengan sikap kita terhadap ketidakadilan dan berbagai penyimpangan yang terjadi Mau atau tidak Tanggung jawab kita adalah berjuang menegakkan keadilan Dan berani menentang penyimpangan atas nilai-nilai kebenaran Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Janganlah takut Tuhan akan selalu menolong dan memampukan kita Untuk senantiasa berlaku jujur Dan menegakkan keadilan dan nilai-nilai kebenaran Tuhan Yesus memberkati kita Amin Firmannya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan Kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Kami berterima kasih untuk waktu yang singkat Yang telah Tuhan sediakan Untuk kami belajar tentang firmanmu Kiranya Tuhan menolong kami Agar kami senantiasa berlaku adil Terhadap semua orang Dan kami senantiasa melakukan kehendakmu di dalam hidup kami Ya Allah Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami Kiranya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini Apapun yang kami rencanakan dan kerjakan Kiranya Tuhan yang menolong kami Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!